Pendaftaran TNI International Marathon sudah dibuka beberapa waktu lalu. Sampai saat ini pun peserta yang sudah mendaftar ada 3.500 pendaftar secara online. Sementara itu untuk pendaftar dari manca negara sudah 200 pendaftar yang terdiri dari 17 negara. Peserta yang akan mendaftar pun diakini akan terus bertambah lagi mengingat ada beberapa negara yang belum mendaftarkan atlet pelari andalannya. Ditambah dengan waktu pendaftaran yang ditutup pada 15 Oktober mendatang secara online, jadi peserta atau negara masih memiliki kesempatan untuk mendaftar. Disampaikan juga bahwa TNI Panitia dan sejenisnya optimis bahwa ke depan ada tambahan baik pelari internasional maupun nasional. Sementara itu untuk daerah Lombok masih dibuka sampai dengan tanggal 20 Oktober secara offline. Dengan harapan masyarakat Nusa Tenggara Barat dapat ikut berpartisipasi mengikuti event maraton ini. Dengan melakukan pendaftaran di lokasi yang disediakan baik dokoramil, kodim, ataupun korem. Kolonel Infantri Kristo Mesianturi dan Satgas Penerangan TNI Internasional Maraton menyampaikan bahwa tujuan lain diadakannya event maraton ini adalah untuk mencari bibit-bibit pelari baru yang mampu berprestasi. Dari 265 juta jiwa penduduk Indonesia, tidak ada yang bisa memiliki kemampuan atau prestasi lari yang lebih daripada yang sudah ada sekarang. Dikatakan bahwa pelari internasional yang akan ikut berlaga dalam event ini sudah mendekati hampir 200 dari 17 negara. Selain itu ada beberapa negara yang sudah melakukan konfirmasi namun belum meregistrasi yang akan ikut. Ditambahkan bahwa panitia sudah menghubungi pelari-pelari yang sudah memiliki nama dan dapat memecahkan rekor hanya saja perlu konfirmasi lebih lanjut. Sementara itu untuk jajaran TNI Polri yang akan dikirim dari kodam masing-masing berjumlah 40 orang tiap kodam dan merupakan TNI yang akan membawa atlet daerahnya. Paling tidak jumlah peserta bisa mencapai angka 6.000 di Kuta Mandalika. Dan Rem 162 Wirabakti juga menegaskan bahwa target peserta dalam TNI Maraton ini adalah 1.000 peserta bahkan lebih. Sehingga perlu adanya peran aktif dari masyarakat terutama masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Mengingat hadiah yang ditawarkan dalam event ini pun bukanlah angka yang kecil yaitu mencapai 10 miliar rupiah. Pelaksanaan nanti berjalan cukup meriah dan ramai dengan target mencapai 10.000 orang. Mudah-mudahan target tercapai sehingga situasi dan kondisi wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya yang kaitan dengan manusia kembali seperti sekian kalah bahwa Nusa Tenggara masih banyak ikon-ikon yang bisa dikunjungi oleh dunia. Terima kasih telah menonton!